Upah sudah di depan mata, JN 36 tahun, justru dibawa paksa oleh pihak kepolisian karena kedapatan membawa sabu seberat 29,59 gram bruto, Jumat 27 Mei 2022. Kasatres narkoba Polresta Samarinda Kompol Rido Doli Christian melalui Kaurbin Ops KBO Ibda Darwoko menerangkan bahwa penangkapan tersangka bermula dari laporan masyarakat bahwa di jalan Kiai Haji. Abdul Hassan, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Benar saja, saat melakukan observasi, pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah, terlihat seorang pria datang ke lokasi tersebut dengan gerak-gerik mencurigakan. Setelah diinterogasi, pria berinisial JN ini mengaku disuruh oleh UN 35 tahun untuk membawakan kristal haram tersebut kepada seorang pelanggan. Dari tertangkapnya pelaku pertama ini, petugas melakukan pengembangan. Dan rupanya saat itu UN tengah berada di rumah JN menunggu kurirnya tersebut untuk memberikan upah apabila berhasil mengantarkan barang. Kita datangi alamat yang disebutkan UN, tapi SN berhasil melarikan diri dan kini masuk DPO, daftar pencarian orang, kungkasnya. Jika sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!